Halo kembali lagi di channel Hizkia kali ini aku akan apa ya kasih tahu saham apa sih yang menjadi jagoanku saat ini nah jadi ini salah satu ini aku cuma pegang saham ini aja sih lebih tepatnya bukan salah satu memang pegang saham ini aja jadi aku tipikalnya tipikal yang suka all-in kenapa aku pilih all-in karena uangku masih dikit karena uangku masih dikit makanya aku all-in gitu jadi kalau misalnya ketemu saham yang bagus aku all-in aja jadi aku fokus ke saham itu dan itu bener-bener bagus ya jadi aku tweety apakah masih murah atau mahal apakah kinerja omset dan laba bersihnya meningkat atau tidak Nah aku lebih baik fokus satu saham jadi aku pindahinnya pun juga gampang gitu jadi aku nggak perlu pantau banyak saham karena uangku masih dikit ya aku satu saham aja kecuali duitku udah 100 miliar ya kalau duitku udah 100 miliar mungkin aku pecah nah gitu pecanya kapan pada saat uangku mulai banyak tapi kalau uangku masih dibawah 1 M atau dibawah 10 M mungkin aku masih pakai strategi all-in tapi sebelum masuk all-in aku pastikan dulu saham itu itu bener-bener bagus gitu Nah inilah saham yang aku all-in di dalam sini ya ini baru di-publish kemarin kemarin sore ya apa ya di baru di-publish kemarin sore kuartal 2 nya ya Hai nih laporan nambah doginya jadi aku senang banget mereka baru publish dan hasilnya pun positif ini omsetnya mereka ya pendapatan bersih mereka meningkat dari 7,1 Triliun menjadi 8,5 Triliun wis naik kelemahan mereka margin laba kotornya tipis nggak tipis-tipis banget sih ya lo nggak begitu tebal lah ya karena mereka ini perusahaan dagang lebih tepatnya dagang lain produksi dan dagang jadi mereka campur produksi dan dagang dan ini memang mereka dagangnya itu ke paling utamanya itu ke mobil-mobil kendaraan baru jadi perusahaan apakah ini nanti aku jelasin perusahaan apa jadi mereka mungkin teman-teman bisa lihat ya dari tab ini nih udah kelihatan sebenarnya nah ini perusahaan bisnis Utama mereka itu adalah bisnis membuat spare part bagi mobil baru jadi mereka bukan jual spare part untuk bengkel atau untuk dijual keritel bukan itu bisnis utama mereka sebenarnya adalah bisnis membuat spare part yang dijual ke produksi mobil baru atau OEM istilahnya gitu. Berarti lah ya. Jadi kenapa marginnya tipis ya? Karena itu makhluk aja. Karena mereka jual paling gedenya itu ke mobil baru. Misalnya ada mobil baru di produksinya ada 900 ribu buah atau 900 ribu kendaraan ya. Berarti mereka jualnya ke situ spare partnya. Tapi belakangan mereka mulai menjual spare part ini ke retail atau ke barang-barang pengganti. Misalnya kalau ada ban yang rusak, mereka bikin ban baru gitu untuk retail lah istilahnya. Nah itu belakangan mereka bikin seperti itu. Nah ini kita balik lagi kinerjanya ya. Kenapa marginnya tipis? Karena mereka kebanyakan dagang. Dan dagang dan promeka produksinya ke spare part-spare part prioritas itu ke mobil baru ya. Kita cat, dia catatan nomor 23. 23 itu paling banyak itu di bagian... 23, nomor 23. Nah ini, ini dia. Ini trade. Ini ada lokal, ada export. Ini ada return. Nah ini penjualan barangnya ya. Penjualan barangnya segini. Jasanya segini. Jasa ini apa? Jasa itu ya bengkel. Mereka ada bisnis bengkel lho, ternyata lho. Nanti aku kasih tunjuk bisnis bengkelnya mereka. Nah ini penjualan barang mereka trading lebih tepatnya ya. Nah, dari sini kelihatan trading nih. Penjualan barang trading. Jadi kenapa margin mereka tipis ya? Karena mereka trading mayoritasnya. Mana tadi? Nah ini dia. Jadi karena... Kenapa ini marginnya tipis? Margin tambah kotornya ya? Karena trading. Jadi maklum. Kecuali mereka produksi ya. Produksi minimal margin lapang kotornya mungkin sekitar 25% sampai 40%. Tapi kalau kayak gini kan trading gak mana bisa kayak begitu kan. Tapi ini mereka campur produksi, campur trading. Tapi mayoritas mereka trading. Jadi ini maklumin aja kenapa tipis. Gak begitu tebal ya. Karena mereka trading. Mayoritasnya ya. Meskipun anak usahanya juga ada yang pabrik gitu. Tapi tetap core utama mereka trading. Laba kotor meningkat 890 miliar menjadi 1,1 triliun. Biayanya juga naik ya kita lihat ya. Meskipun biayanya naik, laba kotor tetap naik. Ada biaya-biaya yang naik. Laba sebelum pajak penghasilan naik. Lebih banyak penghasilan dipotong-potong. Sisa-sisa laba bersihnya yaitu meningkat juga lumayan banyak ya. Di atas 50% meningkatnya. Di tahun lalu mereka laba bersihnya 273 miliar. Di tahun ini menjadi 454 miliar. Wow. Gila ya. Sebenarnya sih ada yang lebih bagus dari perusahaan ini. Banyak. Kalau misalnya mau lihat dari pertumbuhan omset sama pertumbuhan laba bersih. Tapi kenapa aku pilih ini? Aku akan jelaskan dari sisi laporan keuangan ya. Omset mereka bertumbuh dari tahun lalu. Laba bersih mereka bertumbuh dari tahun lalu. Dari sisi utang pun mereka sebenarnya aman. Masuk kategori resiko ringan atau kecil. Ini jumlah aset lancar mereka 7,1 triliun. Kalau ini terdiri dari cash 1,6 triliun. Pihutang 2 triliun. Persediaan setelah dikurangi provisi atas persediaan usang dan lambat bergerak. Jadi ini segini ya. Jadi bergerak cepatnya 2,7 triliun. Jadi dijumlakan saja. 2 ditambah 1,6 sama dengan 3,6. 3,6 ditambah 2,7 sama dengan 6,3. 6,3 triliun yang bisa diim cash secara langsung. Lebih besar daripada jumlah di biaya atas jangka pendek. Sebesar 4,6 triliun. Jadi ini bisa terbackup. Utang usaha di backup oleh pihutang. Pinjaman bank hanya 299 miliar. Kecil lah ya. Sama uang cashnya mereka. Geli-geli. Uang cash mereka 1,6 t. Jadi secara utang mereka aman. Nah ini jumlah utangnya pun mereka 5,4 triliun. Masih di bawah dari jumlah aset lancar mereka. Jadi super aman. Jadi sisi utang aman. Pertumbuhan omset, salam laba bersih signifikan naiknya ya. Meskipun marginnya kecil. Karena margin kecil itu karena trading ya. Gak masalah. Arus cash pun positif. Arus cash kemarin 500 miliar. Sekarang 118 miliar. Positif. Ini hasil yang dia cash operasi. Karena ini ada beban yang naik nih. Jadi menyisahkan sedikit lah ya. Segini. Tapi gak apa-apa. Mereka tetap positif. Oke. Ini ada penerimaan pinjaman jangka pendek. Oke. Arus cash positif. Jadi laporan kuartal 2 mereka. Yang ini Juni. Kuartal 2. Ini mereka positif. Inilah bukti aku pegang saham auto. Ini auto ya. Ya pegang berapa banyak. Jadi aku gak pegang banyak-banyak sih. Gitu. Itu sebagai bukti kalau aku pegang. Oke. Ini. Ini dia. Ginerjanya ya. Ginerja tahunan mereka. Omset mereka ya. Naik terus. Omset mereka dari 2007 sampai 2021. Naik terus. Dan kalau misalnya ini di setahunkan ya. Di setahunkan itu berarti kita pakai rumus aja ya. Setahun ya misalnya ya. B17 dikali 2. Karena ini sudah. Ini harga. Kalau di setahunkan. Berarti meningkat ya. Dari 2021. Bahkan paling tinggi. Dibanding tahun-tahun sebelumnya. Beneran kan. Omset ini mencetak paling tinggi. Dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini kalau kita pakai rumus. Kali 2. Nah. Ini jadi. Di setahunkan jadinya 900 miliar. Mendekati. Ini ya. Tahun-tahun emasnya. Tahun ini kemarin. Tahun-tahun yang lalu pernah. Di harga 4 ribuan. Jadi ini turun. Karena laba bersihnya turun. Karena terpotong lah ya. Terpotong oleh. Biaya-biaya yang meningkat. Nah. Tapi kalau 5 tahun kebelakang. Mereka belum pernah cetak. Laba bersih setinggi ini. Nah. Ini pasti akan terbang nih. Pasti. Karena ada 5 tahun kebelakang. Belum pernah cetak setinggi itu. Ini. Kalau bisa cetak segini sih. Ini lumayan ya. Ini mendekati. Laba. 1 triliun. Wiss. Ini kenapa sebabnya aku. Investnya salah satunya ke auto. Ini mendekati 1 triliun. Di tahun-tahun emas mereka. Di tahun-tahun emas mereka itu. Harganya berapa sih sebenarnya. Kita. Investing. Auto. Tahun-tahun emas mereka itu. Yang dilaba. Dari 2010 sampai 2014 ya. Dari 2010 sampai 2014 maksimal. Nah. 2010. 2014. Harganya segini. 3000-an ya. 3000-an. Ya 3000-an lah. 2010 sampai 2014 sekitar segini ya. Mereka masuk ke harga 3000-an. Yang 2010 sampai 2014. Yang. Yang laba bersihnya itu sekitar 900 ribuan. 900 miliar. 900 miliar. Jadi. Harapanku sih ya. Semoga harapanku tidak mengecewakan. Auto bisa masuk ke harga 3000-an. Gitu. Dan kalau misalnya. Auto di 2023. 2023. Misalnya berhasil mencetak laba bersih 1,1T. Wah itu menikmat banget sih. Ya tapi harapannya ke situ kan. Gak tau realisasinya bisa tercapai atau tidak. Gitu. Tapi semoga harapan ini menjadi positif di tanganku ya. Biar ininya bisa naiknya tinggi sekali. Di portfolio ku. Oke. Jadi kenapa aku beli auto? Karena ini. Omsetnya meningkat. Meningkat lumayan banyak. Dan labanya juga lompat. Lebih dari 50%. Laba bersihnya. Akan mendekati laba bersih yang di tahun-tahun lalu lah ya. Yang 2010 sampai 2014. Wah ini enak nih. Lalu omsetnya mereka bertumbuh terus. Ini kalau misalnya disetahunkan ini lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Atau mencetak omset paling tinggi sepanjang tahun. Berarti permintaan mereka selalu naik. Kenapa mereka permintaannya selalu naik? Mungkin ada produk-produk baru yang dibuat. Atau mungkin bisnis baru yang dibuat juga. Makanya mereka selalu bertumbuh. Meskipun pertumbuhan kendaraan itu landai atau tidak banyak. Tapi mereka bisa mendorong omset mereka tetap terus bertumbuh. Ini yang menakjubkan dari mereka ya. Auto. Eikuitas pun mereka terus bertumbuh ya. Meskipun dari 2014 sampai 2021 mereka seret. Seret karena mungkin tidak ada inovasi atau apapun itu. Aku nggak tahu ya. Apalagi 2020 dan 2021 mereka kena pandemi lah ya. Jadi turun. Tapi di 2022 mereka melakukan suatu gebrakan. Semoga gebrakan terbaru ini mereka bisa membuat ekuitasnya melompat lebih tinggi lagi. Karena ada ini ya. Karena ada pertumbuhan laba bersih yang cukup signifikan. Naiknya. Itu salah satunya. Dan ini. Secara valuasi di harga kemarin ya. Harga kemarin itu hari apa ya? Hari Senin ya? Eh hari Serabu. Hari Rabu. Di harga Rp1160 itu per meka masih Rp6,4. Dan PPBR per meka Rp0,5. Ini pakai laporan keuangan yang terbaru yaitu bulan Juni ya. Kualitas kedua ya. Hitungannya ya. Hitungan paling baru. PI ratio-nya Rp6,4 kali. Masih murah. Masih di bawah 10 kali. Aku anggap murah. PVBR di bawah 1 kali. Atau Rp0,5. Dan ini brand Astra loh. Ini brand Astra loh. Astra. Masa Astra dihargai segini? Ini kan. Ini kan ibaratnya kayak. Brand terkenal tapi dihargai murah. Ini bener-bener. Barang mahal. Maksudnya barang secara brand-nya. Value-nya mahal. Tapi dihargai murah. Ini kan. Aku secara pribadi jadinya belinya nafsu banget gitu. Oke ya. Jadi ini salah satu alasan ya. Valuasi mereka murah. Valuasi murah. Valuasi murah ya. Dari PI ratio dan PBR. Ada peningkatan kinerja ya. Dari laba bersih. Jadi mungkin alasannya aku pilih. Alasannya ya disini ya. Alasan. Nomor satunya. Valuasi. Valuasi murah. Nomor 2-nya. Laba bersih naik. Laba bersih naik banyak. Naik banyak. Ditandai dengan catatan ya. Catatan omset harus naik juga. Kalau misalnya laba bersih naik tapi omset nggak naik. Itu aku hindari. Tetap ukurannya ada omset naik dan laba bersih naik. Dan. Omset naik. Kukulis. Oke. Alasan kedua itu ya. Alasan ketiga yaitu ada bisnis baru. Kukulis. Bisnis baru. Yaitu. Bengkel. Dan. Isi. Dan. Isi daya. Mobil. Listrik. Apa itu? Jadi bengkelnya apa itu? Bengkelnya ini. Bengkelnya ini. Nah ini dia. Astra Auto Service. Ini baru 2. Baru 2 bengkel ya. Astra Auto Service itu. Mereka baru bikin itu di 2020. Akhir 2020. Berarti umurnya baru di bawah 2 tahun ya. Setahun lebih. Jadi selama pandemi mereka bikin bisnis. Servis mobil. Ini Astra Auto Service baru 2 cabangnya. Dan ini masih bisa mereka bikin cabang-cabang baru lagi di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya. Jadi pertumbuhan mereka cukup tinggi. Nah jadi kan ada jasa kan. Ini pendapatan mereka kan di nomor 23. Ada barang dan ada jasa. Nomor 23. Kita kembali lagi. Nah ini ya. Penjualan barang. Pendapatan jasa. Nah ini nih. Kalau Auto Service-nya meningkat banyak. Astra Auto Service-nya meningkat banyak. Semoga ini bisa menambah pendapatan di sisi pendapatan jasa. Jadi kita tunggu aja Auto Service-nya mau dikencangkan atau tidak. Setiap misalnya setiap tahun tambah 5 outlet. Atau misalnya setiap tahun tambah 2 outlet lagi. Ini kan menjadi pendapatan yang tambahan lagi. Nah ini bisnis barunya mereka ya. Di akhir tahun 2020. Jadi masih bisa bertumbuh lumayan banyak. Ini Instagram-nya ya. Nggak ada website. Ini resminya mereka belum buat. Cara kembali bagaimana? Oh ini dia nih. Websitenya mereka belum ada. Jadi mereka ada ininya aja. Instagram-nya mereka aja. Ini Instagram-nya mereka. Astra Auto Service. Baru 2 cabangnya. Jadi ditunggu aja bagaimana Astra Auto Service ini bertambah makin banyak. Ini baru 2 cabangnya. Jadi pertumbuhannya masih sangat besar sekali. Oke ya. Jadi ini service semua mobil ya. Mau merek apapun itu. Bukan merek Toyota aja. Jadi mau merek Daihatsu. Mau merek Honda. Mau merek Mercedes-Benz. Mau merek apapun itu. Di Auto Service. Terus alasan berikutnya. Yang namanya isi daya mobil listrik baru diumumkan. Nah ini di baru umumkan kemarin ya. Kemarin siang jam 1. Lewan 42 menit. Kemarin ini persis kemarin. Astra Auto Pass dukung ekosistem kendaraan listrik melalui Astra Auto Power. Jadi mereka bikin bisnis untuk mengisi daya mobil listrik. Ini Astra Auto Power. Jadi semua mobil listrik ini akan dipenuhi ya. Kebutuhannya dalam mengisi daya mereka itu lewat Astra Auto Power. Astra Auto Power. Tapi ini Astra Auto Power ini di bawah Astra Auto Parts. Ini bisnis baru mereka nih dua nih. Ini yang kedua ya bisnis baru mereka. Jadi ini baru satu. Ini Astra Auto Power ini baru satu. Tapi di gedung Astra. Jadi bergerak di bidang komponen kendaraan resmi diluncurkan oleh Presiden Bababa. Astra Auto Power berlokasi di area parkir lantai B2 Menara Astra. Jadi pengisi daya ini baru satu ya. Di Menara Astra. Nantinya Astra Auto Power ini akan hadir di beberapa rokuasi lain untuk mendukung pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur pelaksanaan kegiatan Presidensi G20 serta mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Jadi ini pasti masuknya ke ini. Ke jasa lagi. Semua yang berbentuk jasa itu marginnya lumayan tebal. Karena mereka tidak ada kita harus belanja. Mereka tidak ada belanja spare part atau gimana. Karena memang jasa gitu kan. Kalau listrik mungkin ada lah ya. Kita listrik itu mungkin ada. Tapi kalau untuk bengkel itu jasa jadi marginnya lebih tebal lah gitu. Oke jadi kenapa aku pilih auto ya. Pilih saham auto karena ini. Valuasi masih murah. Labah bersih naik banyak dan offset naik. Di kuartal 1 mereka di 2002. Jadi ada peningkatan kinerja yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada bisnis baru. Pengkel ini. Astra Auto Service. Lalu ada bisnis isi daya mobilistik. Yaitu Astra Auto Power. So itulah alasan kenapa aku pegang. Auto All In. Jadi aku masih di bawah 10 mirror. Ya All In aja. Dan ini punya kesempatan naik harganya itu. Ini kan kinerja. Ini kinerja inilah ya. Mendekati tahun 2010 sampai 2014. Laba bersihnya ya. Itu mendekati lah ya. Dan ini 2010 sampai 2014 ya. 3000-an. Jadi semoga ini menjadi nyata lah ya. Atau misalnya kalau paling amit-amit. 2019-2019 itu labah bersihnya 800 miliar ya. 800 miliar. 2019 di sini. Nah, 2019 itu harganya itu di 1.300-an. 1.300-an lah ya. Ya, paling minimal 1.300-an dapet ya. Ini kinerja 1 tahun mereka. 1 tahun mereka udah mulai meningkat ya. Dari 1.000-an. Menuju 1.100-an. Ya, targetku nggak muluk-muluk sih ya. Aku minimal mereka kembali ke harga 2.000-an lah. Ini 2.000-an. Nggak muluk-muluk. Dari 5 tahun lalu ya. 2.000-an udah cukup sebenarnya. Tapi kalau misalnya mereka kinerja membaik sampai menghasilkan labah bersih 1T ya. Mau nggak mau ya mereka pasti ke sini. Karena ekuitas mereka makin bertambah banyak. Ininya makin gerus. Makin murah jadinya. Harusnya begitu. Dan ada potensi di auto-service dan Astra Auto Parts yang menambah pendapatan dan labah bersih mereka. Gitu. Oke. Itu aja sih kenapa alasannya ya. Dan ini kalau kalian mau lihat ini adalah usaha mereka ya. Banyak sekali ya. Pemotongan pemanasan baja. Produksi suku cadang otomotif. Ini ada perdagangan suku cadang untuk kendaraan bermotor ya. Baterai otomotif. Piston otomotif. Rantai otomotif. Chasis mobil dan lain-lain. Produksi dongkrak dan ala perkakas. Komponen transisi mobil. Suku cadang otomotif. Wheel rim untuk mobil dan motor. Perdagangan suku cadang otomotif. Dan lain-lain ya. Ini website-nya mereka. Kalian boleh lihat. Ini produk-produknya mereka. Produk. Nah ini dia. Ini banyak banget nih. Kalau ini disandingkan dengan SMSM atau selamat sempurna beda ya. Mereka memang sama-sama spare part. Tapi kan SMSM itu hanya fokus kedua item aja. Yaitu filter dan apa ya. Aki kalau nggak salah ya. Lupa deh ya. Pokoknya ada filter, ada aki kalau nggak salah. Kalau ini banyak macam. Ini ada steel ball dan lain-lain. Ada ban bahkan ya. Ini ada body and cases. Ini produknya sangat banyak. Ini ada elektroniknya. Kalau SMSM itu hanya dua produk aja. Yaitu filter dan aki kalau nggak salah ingat. Kalau salah nanti kalian bisa koreksi ya. Nah ini terlalu banyak nih. Roda dua. Roda dua nih. Lainnya. Nah ini dia. Nah ini website shop. Super shop M drive. Shop M drive yang lebih tepatnya. Jadi shop M drive itu mereka jual spare part ya. Untuk semua merek. Sekaligus mereka memasangkan part itu ke mobil. Jadi mereka bantu lah. Misalnya ada part yang rusak. Mereka jual part itu dan mereka bantu pasangin. Ini untuk mobil shop M drive. Lalu ini yang untuk motor. Motor itu shop M bike. Nah jadi mereka jual produk-produk mereka ya. Nah ini ban salah satunya contohnya ya. Selain ban mereka ada jual lagi yang lain. Aki ya. Ini ada aki. Ada shop abuser. Dan lain-lain ya. Ada oli juga. Jadi misalnya kalian mau ganti spare part ban atau aki. Datang ke shop M bike. Beli. Lalu mereka akan gantikan. Ini produk malaya yang online. Ini ada testimoninya. Nah mereka juga jualan lewat online juga. Online itu di Astra Auto Shop. Nah ini masih sedikit ya mungkin pendapatannya. Tapi mereka jual spare partnya semua di sini. Ini ada bisa kontak layanan bengkel dan home service. Jadi bisa panggil tukang ke rumah. Ini ada jual suku cadang. Nah ini bengkel yang tadi ya. Ini. Lalu ini yang auto power. Itu aja sih paling soal dividen kita lihat ya. Nah nomor 4. Alasan aku kenapa beli auto yaitu. Ada dividen. Dividennya lumayan loh. Kalau menurutku ya. Dividen. Halaman dividen. Ini dia. Nah lumayan lah. Di angka terakhir di 2022. April ya. Di tahun ini mereka kasih dividennya 4,4. Di 2020 pada saat pandai ini mereka kasih 6%. Ini kan gila. Nah ini mulai seret di sini. Mereka kasihnya mulai tipis. Tapi dari 2019 sudah kasihnya lumayan tebal. Jadi kenapa mereka. Jadi kenapa aku kasih beli auto ya. Karena 4 adiknya. Mereka rajin bagi dividen salah satunya. Rajin. Rajin bagi dividen. Rajin. Bagi dividen. Jadi kalau misalnya aku nyangkut. Ya aku tetap dapet. Dividennya mereka. Yang terakhir ini ya dapet sekitar mungkin sekitar 3% lah ya. Di rata-ratain 3 tahun terakhir di pandemi. 2020, 2021, 2022. 3% lah ya. 3-4%. Ini 2019. Ya 3-4% lah ya. Dari 2019. 3-4% lumayan. Gitu. Oke. Itu alasan kenapa aku pilih auto. Valuasinya murah. Laba bersihnya naik banyak ya. Naik banyak. Omset naik. Ada bisnis baru. Bengkel dan isi daya mobil listrik. Baru aja. Mereka kemarin ya. Kemarin siang. Baru umumkan. Lalu ada rajin bagi dividen. Ini valuasi mereka murah. Itulah kenapa aku all in di. Oh. 555. Brandnya kuat. Oke. Jadi kenapa. Ini grup Astra lho. Bukan grup. Apa ya. Toko Alyong. Bukan itu lho. Ini grup Astra. Kenapa Astra kok semurah ini. Ini kan ngaco sebenarnya. Terus. Kita lihat perbandingan. Ini aja ya. Perbandingan. Valuasi perusahaan dengan. Wah gak ada. Ini kosong. Ini kadang-kadang kosong. Kadang-kadang muncul. Gak tau kenapa. Oke ya. Jadi secara industri. Gak bisa kita lihat. Gak tau kenapa ya. Tapi gak apa-apa. Ini masih. Ini kenapa. Aku pilih saham auto. Lima. Lima alasan ini ya. Jadi. Cuma pengen tau aja sih. Kenapa aku pilih saham auto. Jadi bukan ajakan untuk beli. Atau ajakan untuk. Ikutan-ikutan. Karena. Karena gini. Karena siapa tau aku juga bisa salah. Gitu kan. Lebih bahaya kalau misalnya. Kalian ikut aku. Ternyata. Salah kan. Aku minus. Kalian minus. Itu lebih bahaya. Kalau aku minus gak apa-apa. Karena aku masih punya cadangan. Ini sebenarnya uang. Bukan uang. Utama lah ya. Jadi uang. Uang dingin lah. Jadi kalau aku. Diemin setahun. Itu gak masalah. Tapi kalau kalian pakai uang sendiri. Dan berharap. Naik. Dan. Pakai uang. Kebutuhan sehari-hari ya. Kalian nyangkut setahun. Itu kalian menderita. Tapi kalau aku nyangkut setahun. Aku biarin aja gitu. Itu masalahnya disitu. Dengan perbedaannya disitu. Jadi. Kenapa aku pilih saham auto. Karena ini ya. Lima alasan ini. Dan. Jangan pernah ngikutin aku. Aku cuma kasih tau. Oh kenapa aku bisa pilih saham ini. Gitu. Oke ya. Jadi tau. Kenapa alasan aku pilih saham auto. Jadi. Ini sebagai bahan pembelajaran aja. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Kalau misalnya. Ada. Koreksi informasi atau informasi tambang. Boleh tulis di kolom komentar. Untuk teman-teman yang ingin request. Analisa saham. Tulis aja sahamnya apa di kolom komentar. Buat teman-teman yang sudah request. Harap sabar. Karena. Beberapa hari ini. Aku mungkin agak. Tidak posting ini ya. Tidak posting atau upload video terbaru. Karena aku lagi liburan ya. Jadi mungkin. Seminggu ke depan. Baru aku akan mulai upload lagi. Oke. Sekian dulu videonya. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagi kalian semua ya. Jangan ikut-ikutan. Siapa tau aku salah ya. Jangan ikut-ikutan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.